Kemudian apabila kedua orang tua meninggal dunia Kebaktian seorang muslim itu tidak putus doa Buat kedua orang tua Jangan berhenti mengatakan Jangan berhenti untuk bersedekah buat orang tua Nah tadi diumumkan kita mengumpulkan dana buat palu dan donggal Ketika antum sodakwah niatkan buat bapak ibu Ya Allah ini sodakwah buat orang tua Sa'ad bin Ubadah pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah ibuku meninggal dunia belum sempat berwasia Apakah bermanfaat buat ibuku Kalau aku bersedekah buat dia Dia sudah mati Apakah kata Nabi SAW Tasaddaq anhu Bersedekah lah Engkau untuk ibuku Kalau orang tua kita meninggal dunia Meninggalkan warisan Jangan ribut bagi warisanmu Ributlah untuk berbakti sama kedua orang tua Duduk bersama Sama keluarga Berapa yang kita mau keluarkan buat ayah kita Berapa yang kita mau keluarkan buat ibu kita Kalau misalkan anak semuanya kaya raya cukup semua hidupnya Lalu mereka bersepakat semuanya kita sodakohkan Gak apa-apa Kalau mereka bersepakat Oh ini rekaman Ini rekaman juga Cek cek Bisa buji di cek Jemaah Kayaknya gak pantas sama bagusnya gedungnya Jemaah Pusatnya pegangnya dua kaya gini Jadi ingat Anu ngomong apa lagi Astagfirullah Sodakoh Sodakoh buat orang tua kita Tadi tuh Antum yang dapat warisan Warisan ini harta nemu Yang didapatkan tanpa usaha Gak ada usaha Antum disana Maka apa yang harus dilakukan Ya sudah Jangan pelit Itu hasil karya orang tua kita Kenapa kita sodakoh buat orang tua kita Dari uang mereka Masih pelit Kemudian Yang terakhir nih Kita masuk ke sisi Tanya jawab Cinta orang tua tuh gak bertepian Apalagi kasih sayang ibu sama kita Mau buat anak laki Mau buat anak perempuan Kadangkala ibu kita itu Melarang kita menikah muda Karena takut Kalau antum menikah Lupa sama Orang tua Dia mengatakan Jangan dulu Nah Janganlah Nanti dulu Masya Allah Nah Anda suruh gerakkan Mana kotak sodakohnya Ada apa Ditaruh disana Sementu Silahkan digerakkan Jaman tadi Sodakoh buat Donggala ya Antum hati hati Kalau masukkan Jangan Ambil sesuatu Dari dalam Masukkan seribu Keluar Satu seribu Niatkan Hari ini Antum niatkan Sodakoh antum Buat orang tua Apalagi yang sudah Meninggal Masih hidup Gak apa Atau antum Sodakoh tiga Tiga apa Tiga ribu Seribu Buat ibunya Seribu buat bapaknya Seribu buat dia Jangan pelit-pelit Yang antum Masukkan ke situ Itu yang antum Celengi Yang antum Tabu Yang ada di dompet Antum Wallahualam Mungkin keluar Ilang duit Nah Kita gak tahu Maka berusaha Untuk banyak-banyak Bersodakoh Para wanita Ketika bersodakoh Gak harus Izin Sama suaminya Kecuali Duit suaminya Sodakoh Ada jamnya suami Bagus disodakohkan Ya dosa dia Karena bukan miliknya Dia Tapi kalau dia mau sodakoh Anting Dia masukkan ke dalam kotak Gelang Dia masukkan ke kotak sana Mudah-mudahan Itu gelang Jadi gelang Anti di surga Terakhir nih Ada seorang Penyair Pujangga Yang ingin menggambarkan Kasih Sayang Seorang ibu Yang dia mengatakan Dia ceritakan Ada seorang lelaki Yang ingin Ya Menyakiti Seorang anak muda Anak muda Yang mungkin dia Narkoba Mungkin dia Berandalan Dipanggil Sama orang ini Anda mau kasih Antum Fulus sekian Anda kasih Emas Anda kasih Mutiara Anda kasih Permata Ya Apa yang harus Anda lakukan Apa kata orang ini Datangkan Jantung Jantung Ibu Datangkan Jantung Ibu Kepada Semua Aku kasihkan Kepada Anda melihat Anak-anak muda Yang Durhaka Kira-kira Kalau dia Mau dikasih duit 5 miliar Yang biasa Nyabu-nyabu Dikasih duit 5 miliar Untuk datang Jantung Mungkin 100 juta Dia datang Jantung Ibu Ada yang Membunuh Orang tuanya Gara-gara Orang tuanya Tidak memberikan Sepeda motor Ini ditawarin Uang ratusan juta Datang ke jantung Ibu Lari Anak muda Dia berangkat Ke ibunya Dia tusuk Ibunya Dia belah Dia ambil Jantung Ibu Kemudian Anak muda Ini berlari Untuk mendapatkan Uang itu Dalam kondisi Tergesa-gesa Dia tersandung Dan jantung Itu terlepas Dari tangannya Menggelinding Di tanah Bercampur Dengan tanah Terdengar Suara Dari jantung Itu mengatakan Wahai Ananda Engkau gak apa-apa Engkau gak apa-apa Itu ketika Mendengarkan Ucapan itu Dari jantung Ibunya Diambil Itu jantung Dicuci Dengan air mata Oleh dia Dia sedih Kalau dia telah Melakukan kesalahan Yang besar Kemudian Anak muda ini Mengeluarkan Pisaunya Untuk menusuk Dirinya sendiri Lalu dari jantung Lalu dari jantung Itu muncul Suara Mengatakan Wahai Ananda Suara itu Mengatakan Anakku Jangan Engkau Tusuk Aku Dua kali Kenapa Anak itu Disebut Buah hati Orang tuanya Karena orang tua kita Cinta Amat kita Apapun yang dipinta Sama anaknya Ibu kita itu Tiap hari Doain kita Dan kita Jarang ingat Sama ibu kita Jarang ingat Sama bapak kita Maka berusaha Untuk memperbaiki diri Yang kaya raya Jangan menjadikan Bapak ibunya Sebagai pembantu Atau sopir Di rumah Jangan Jadikan mereka Ratu dan raja Di rumah Kalau engkau perlu Sipir Gaji supir Perlu orang yang Gendong anakmu Jangan ibumu Suruh gendong anakmu Sudah cukup Dia gendong engkau Ketika engkau kecil Biarkan ibu Menikmati Akhir hidupnya Beribadah Kepada Allah Memandang kepada dirimu Dan cucu Tanpa engkau Membebani dia Terima kasih